Intro Anggota Komisi C DPRD Palangkaraya Sigitum Widodo menilai permainan Lato-Lato yang saat ini marah masih mempunyai sisi positif bagi anak-anak. Saat ini banyak anak-anak bahkan orang dewasa kecanduan gawai atau permainan game online. Karena itu dengan adanya permainan Lato-Lato saat ini setidaknya dapat mengurangi kecanduan game. Selain itu bermain Lato-Lato dapat men... ulang? Selain itu bermain Lato-Lato dapat menstimulus kemampuan kognitif dan motorik anak. Namun begitu anak-anak bermain Lato-Lato tetap bermain sesuai waktu dan tempatnya. Misalnya tidak bermain ketika di sekolah atau ketika sudah malam hari. Sigit juga menambahkan munculnya permainan Lato-Lato saat ini tentunya mengingatkan masa-masa generasi terdahulunya. Akan tetapi permainan Lato-Lato kala itu tidak booming seperti di zaman milenial saat ini. Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.